Halo teman-teman, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel aku Dan buat kalian yang baru pertama kali Klik video aku, selamat datang Nama aku, Igi Apertarita Dan video kali ini, sesuai sama judul dan tamal Yang udah kalian lihat, aku bakal nge-review SITMAX dari RORE Dari RORE Dan banyak banget yang Nge-claim SITMAX ini itu SITMAX KW atau Fake itu, karena harganya yang murah Di Indonesia sendiri tuh harga pasarnya Kisaran 2.000-5.000 rupiah Gitu loh guys, untuk ukuran SITMAX import itu kan murah banget ya Dan kalau misalnya kalian mau langsung Cek ke pusat penjualannya di alibaba.com Kalian bisa lihat disana Harganya cuma 500 rupiah Dan itu kayaknya gak masuk akal banget ya gak sih Kalau dilihat dari bentukan Yang kayak gini tuh harganya cuma 500 Ya kan, jadi banyak orang Yang ragu-ragu Mau pake SITMAX ini gitu, sebenernya ini Lebih bahaya atau enggak, dan Ini udah punya izin adder atau belum Dan kalau ditanya Ini SITMAX ORI atau KW Jawabannya itu ORI temen-temen Asalnya dari mana? Dari Cina Jadi ini bukan SITMAX Korea ya Dan buat Dan kayak yang murah kita tahu Cina itu pintar banget Kalau soal tiru-miru produk Milik orang lain Dan SITMAXnya sekarang aku pegang ini Konsep sampe kemasannya itu Mirip banget Sama punya The Face Sob Nanti aku bakal kasih Lihat gambarnya Dan kalau kalian tanya Sebenernya masker ini Abang-abang gak sih kak? Dan boleh dipakein gak sih kak? Kalian langsung aja Simak video Berikut ini Oke temen-temen Langsung aja kita mulai reviewnya Jadi dari 9 varian yang ada Aku cuma punya 4 varian Yang pertama itu ada Yang kedua itu ada Madu Yang selanjutnya itu ada Timon Lalu Blueberry Dan masing-masing ini kan punya Kegunaan masing-masingnya Nanti aku langsung aja tulis Di description box Untuk fungsi dan manfaatnya Dan dari keempat ini Aku cuma mau review satu Salah satu Dan aku bakal pilih yang sesuai sama Kebutuhan kulit aku sekarang Aku mau pake yang Mengtimun aja Jadi Karena kulit aku masih Perlu banget Asupan air Kulit aku sekarang pilih kering Kondisinya Jadi aku pilih Mengtimun Oke temen-temen Mari kita review Dari kemasannya terlebih dahulu Kalau dari kemasan desainnya itu Emang menarik banget Emang menarik banget Temen-temen Ini tuh bagus Ya karena Ini Ketemasannya tuh Masa tiruan gitu kan Miri banget sama The face The face Dan itu tuh bagus emang Tapi kalau kalian Pegang Plastiknya Ini tuh bukan plastik Yang licin Menurut aku guys Menurut aku ini tuh Kayak plastik baru ulang Jadi ini bukan yang Plastik licin Gitu Dan Kayak Produk pada umumnya Dia juga nulisin keterangan disini Ada Kegunaan Terus Kegunaan dan fungsi Cara pemakaian Tapi ini dituliskan Dalam Bahasa Cina Untuk komposisi Dan cara penggunaannya Tapi kalau untuk fungsinya Dia juga Ada Tulisan Bahasa Inggrisnya Jadi disini kita bisa Baca Oke temen-temen Yaudah Kita langsung aja Buka dan cobain Dan Kita akan Tau hasilnya Kayak gimana Kita langsung Buka Nah ini Ini basah banget Maksudnya Essence-nya tuh Banyak banget Sampai Yang bisa di Sampai yang bisa di Itu pun Banyak banget Kayak situ Kalian bisa liat Masih ada banyak Kita langsung Tuangin aja Buka kali ya Nanti Dan Ini tuh Harun Tapi Wanginya tuh Nggak mengganggu sih Maksudnya dia Emang Wangi natural Dari sih Mutimnya sendiri Jadi ini Menurut aku Wanginya Nggak mengganggu Langsung aja Kita pake Tidak 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 setempatnya itu pas sama muka maksudnya mulutnya di mulut hidung-hidung, matanya di mata gitu gak berbeber-beber untuk ukuran muka aku yang segini, ini pas banget jadi ya teman-teman, aku tunggu dulu di 15 menit, setelah ini aku akan kembali oke teman-teman, jadi ini udah 15 menit sekarang coba kita buka dan ini kalian bisa melihat ini masih basah banget tuh masih basah banget karena emak esensinya tuh banyak banget masih basah kita tepuk-tepuk, ini dulu masih basah banget esensinya masih banyak oke di tangan dan di kaki oke teman-teman, jadi setelah 15 menit aku pake maskernya tadi dan ternyata si serumnya tuh masih banyak banget seat masknya juga masih basah banget udah aku pake di tangan dan di kaki dan disini aku bisa memberikan kesimpulan jadi ada kekurangan dan ada kelajian dari seat mask ini sebenernya ini seat mask masih dibilang oke lah ya dengan hati yang murah banget si tisu-nya itu gak terlalu si tisu-nya itu tipis tapi yang gak gampang sobek terus esensinya tuh banyak banget serumnya dan wanginya tuh enak karena natural jadi gak ngeganggu kita karena ya enak aja gitu terus kekurangannya walaupun serumnya itu banyak tapi dia itu lengket ya teman-teman jadi serumnya tuh lengket banget lengket gitu gak kayak serum pada umumnya dan kayaknya segitu dulu deh terus dia emang bener-bener ngelembapin untuk sekarang ini dan setelah 5 menit aku diamin kurang lebih 5 menit aku diamin setelah ngelapas seat mask-nya itu serumnya sih belum kering di muka aku itu yang menandakan si seat mask ini berarti gak banyak mengandung alkohol yaudah segitu aja review dari aku dan untuk penilaiannya kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian dia gimana kalau menurut aku masih oke dan aku juga gak ngerekomendasiin maksudnya aku gak nyuruh kalian untuk pake seat mask ini sesuai hati berani kalian aja kalian mau pake atau enggak kalau menurut aku sih oke dengan harga yang murah ini masih bisa dibilang buat terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku dan yang udah subscribe juga terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati